Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar kita dapat mempertahankan kadar glutathione di dalam tubuh kita. Seperti kita ketahui, glutathione itu kalau kita sudah makin usia bertambah akan makin berkurang di dalam tubuh kita. Terutama, kadangkala dikatakan bahwa glutathione sudah diproduksi pada kita saat sudah menginjak usia 20 tahun. Nah, kita mengkonsumsi suplemen glutathione, tapi ingat ada beberapa yang dapat makin memperkuat kadar glutathione ini. Yang pertama, yaitu ingat glutathione itu diproduksi oleh liver. Jadi selalu kita perkuat liver kita, karena kalau liver kita tidak kuat walaupun kita mengkonsumsi glutathione, glutathione ini akan dipakai untuk memperbaikinya si liver. Jadi sayang kan? Nah, cara memperbaiki liver selalulah konsumsi suplemen yang disebut dengan miltisle atau silimarin. Nah, miltisle dan silimarin ini adalah antioksidan yang dapat memperkuat si liver. Yang berikutnya, jangan lupa tidur. Kalau kita kurang tidur, glutathione juga akan cepat sekali berkurang. Yang berikutnya lagi, sudah pasti, olahraga. Bentuk olahraga yang baik adalah olahraga HIIT, atau yang kita kenal dengan campuran antara kardio dan angkat beban. Nah, makanan-makanan yang dapat mempertahankan kondisi glutathione agar tetap sempurna di dalam tubuh kita adalah makanan yang mengandung sulfur. Kok sulfur? Di dalam sulfur ini ada dua asam amino, yaitu metithione dan cysteine. Nah, jadi makanlah yang mengandung sulfur. Apa sih? Salah satunya yaitu yang kita kenal dengan allium. Allium. Allium itu ada di bawang putih. Jadi bawang putih itu teman kita loh. Cuman banyak yang salah dalam mengkonsumsi bawang putih. Bawang putih dikonsumsi yang baik dan benar adalah mentah. Allium dari si bawang putih ini sangat sensitif. Dia tidak bisa kena panas, dia tidak bisa kena dingin. Jadi kalau sudah yang mengalami proses pemanasan atau pendinginan, alliumnya sudah hilang. Sayangkan, padahal kita cari allium untuk si sulfur agar mempertahankan kondisi glutathione kita. Yang berikutnya lagi adalah kita mengkonsumsi yang kita kenal dengan selenium. Selenium ini banyak ditemukan di mana? Jeruan. Babat, usus, limpa, even liver sendiri. Liver dari si sapi. Itu juga sehat banget loh. Bagaimana dengan jeruannya ayam? Itu juga sehat. Yang penting adalah kita mengkonsumsi seleniumnya. Jadi, sudah buka rahasia lagi kan kalau jeruan itu sepertinya sehat loh. Yang berikutnya lagi, seperti yang kita ketahui, vitamin C. Nah, sahabat yang juga dapat memperkuat si glutathione ini adalah jangan lupa NAC. NAC itu apa? Sistain lagi. Jadi, mudah kan? Kalau yang bingung, seperti biasa hubungi kontak saya. Di profil saya, di situ ada kontak saya. Nanti akan ada teman-teman yang bantuin kok gimana caranya supaya kita bisa hidup sehat, awal pudah, dan terawat selalu. Gratis! Sampai ketemu ya!